Oke, misalkan akan dilakukan survei terhadap kepuasan mahasiswa Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan gitu ya Oke, diketahui populasi sasarannya adalah sebesar Ini misalkan populasi sasarannya diketahui berapa? Misalkan 2000 mahasiswa Kemudian diketahui P1-nya N1 itu adalah berapa? 500 N2-nya? 400 Berapa? Ya, 1000 yang muda ya N3-nya? 500 Ya, 500 ya Kemudian D-nya tingkat kesalahannya adalah 5% 0,05 Berarti nilai T-nya itu sebesar 1,96 Kemudian P-nya peluang terpilih sebagai sampelnya 0,5 Ki-nya 0,5 Sudah ya? Oke, langkah pertama adalah mencari nilai V Di mana nilai V-nya itu diperoleh dengan cara D dibagi dengan T Kemudian tutup kurung dikuadratkan Ini adalah nilai V-nya Langkah kedua adalah mencari nilai V Di mana nilai V1 adalah N1 N1 dibagi dengan N Begitu kan ya Kemudian W2 N2 Dibagi dengan N Dibagi dengan N Kemudian W3 N3 Dibagi dengan N Oke Ini adalah nilai V-nya Kemudian langkah ketiga adalah mencari nilai N0 Dimana N0 itu sama dengan P kali Ki kali W1 Gitu kan ya Nah ini saya tutup kurung dulu Ditambah P kali Ki Kali W2 Tutup kurung Gitu kan Plus P kali Ki Kali W3 P kali Ki Kali W3 Tutup kurungnya 2 ya Kemudian baru dibagi dengan V Oke Ini adalah nilai N0-nya Yang keempat adalah Menentukan Menentukan Sample global ya Sample size global Dimana rumusnya adalah N Sama dengan N0 dibagi dengan 1 Plus N0 Dibagi dengan N Begitu Oke Berarti Sehingga Begitu kan ya Sehingga Jumlah sample secara global Jumlah sample Secara global Ada Sebesar Sebanyak 322 mahasiswa 322 mahasiswa Begitu kan ya Nah Sudah Sekarang Dari 322 mahasiswa Berapa masing-masing Di Subpopulasi Sample nya Yang kelima adalah Menentukan Jumlah sample Di masing-masing Subpopulasi Oke Sekarang saya simpulkan Misalkan P1 P1 nya sama dengan N 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 2.000 ya N besar Dibagi N1 Dibagi dengan N1 Dikali dengan Dikali dengan Hasil N nya ya Ini Oke Kok besar sekali Kebalik ini Harusnya N N N N N N N kecil Dibagi dengan N Nah ini Ya Kemudian P2 Itu adalah N N2 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 Dibagi N N Kebalik itu N Dikali dengan N kecil Oke P2 Eh P3 N3 Dibagi N Dibagi Dikali Dengan Kecil Dikali N kecil Ya Berarti untuk P1 Sebanyak 81 mahasiswa Subpopulasi 1 81 mahasiswa Subpopulasi 2 161 mahasiswa Dan P3 81 mahasiswa Begitu Kan sudah Ya Kalau sudah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa